Gaji guru honor daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur triwulan ke-2 tahun 2018 hingga kini belum dicairkan. Pihak Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Timur beralasan bahwa hal tersebut terjadi lantaran lambatnya laporan SPJ triwulan pertama dari sekolah. Para guru honor daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan gaji untuk triwulan ke-2 mereka yang belum cair hingga saat ini. Seperti salah seorang guru honor asal Kampung Laut, kecamatan Kuala Jambi yang enggan disebutkan nama dan diambil gambarnya mengungkapkan. Hingga awal bulan Agustus 2018, gajinya selaku guru Honda Tanjung Jabung Timur untuk triwulan ke-2 belum juga cair, padahal sudah lewat satu bulan. Menurut narasumber, seharusnya untuk tahap 2 ini pencairan gaji guru Honda dilakukan pada bulan Juni 2018 lalu. Dijelaskannya, biasanya honor guru Honda yang bersumber dari APBD Pemkap Tanjung Jabung itu cair setiap 3 bulan sekali. Akibatnya, menurut narasumber terpercaya ini, dirinya mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Tanjung Jabung Timur, Junaidi Rahmat mengatakan, keterlambatan pencairan gaji guru honorer pemerintah Kebupaten Tanjung Jabung Timur tersebut disebabkan oleh lambatnya pelaporan SPJ dari sekolah untuk triwulan pertama. Junaidi menjelaskan, bila pelaporan surat pertanggung jawaban atau SPJ dari sekolah sudah lengkap, maka pihaknya akan melakukan pembayaran gaji. Kita evaluasi kemarin, dan pertanggung jawabannya untuk yang sudah diambil, triwulan 1-2, kemarin ada sebagian yang belum menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Oleh karena itu, ya kita selalu melengkapi dulu pertanggung jawabannya, nanti kalau yang sudah lengkap, ya kita bayarkan dan tanya. Eko Wijaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!